Terima kasih kepada awak-awak media. Kedatangan kami dari Ormas Gempar pada hari ini menindaklanjuti surat kami yang lebih kurang 12 hari dari belakang telah kami sampaikan kepada Sekuan. Dan waktu itu suratnya langsung diketahui oleh pimpinan DPRK Kabupaten Simuluk. Isi RDP itu apa saja tuntutan teman-teman? Di dalam RDP tersebut ada 7 poin yang ingin kami rapat dengar pendapat dengan lembaga. Video musum oknum pejabat benar Pak? Iya benar sekali. 2021 yang lalu kami juga pernah melakukan RDP dengan pihak DPRK Simuluk. Nah pada salah satu RDP tersebut DPRK Kabupaten Simuluk telah mengeluarkan semacam surat dari hasil keputusan RDP tersebut berjanji akan menindaklanjuti atau mencari kepastian hukum tentang video amoral yang diduga di dalamnya dilakukan oleh oknum Bupati Simuluk. Maka dalam hal ini dengan waktu narasi satu tahun lebih tersebut patut kiranya kami dari masyarakat untuk mempertanyakan bagaimana tindaklanjut apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPRK. Kalau memang video amoral tersebut hanya sebatas beritahuah atau tidak bermasalah dengan hukum syariat Islam dan hukum negara, maka kita legalkan atau kita cari aktor utamanya. Jangan menjadi fitnah karena yang nampak di dalam video tersebut nyata-nyata mirip dengan oknum Bupati Simuluk pimpinan kita tertinggi di Kabupaten ini. Menyangkut kelimas persoalan video mesum yang diduga pelakunya adalah oknum Bupati Kabupaten Simuluk, ini sejak tahun 2020 nggak salah Pak ya? 2019 sampai sekarang tidak ada kepastiannya. Padahal sudah beberapa kali dipersidangkan di DPRK maupun dilakukan nunjuk rasa bahkan sudah sampai ke tingkat mahkamah. Kendalanya di mana? Kenapa tidak bisa tuntas sampai hari ini? Sebenarnya menurut RDP kami terdahulu ada sepucuk surat dari Mahkamah Agung yang tertanggal lebih kurang 17 atau 19 Agustus 2019. Surat tersebut nanti bisa kami tunjukkan kepada rekan-rekan menunjukkan alamatnya kepada DPRK Simuluk berkenaan dengan surat paripurna yang ditujukan pendapat hukumnya kepada pihak Mahkamah Agung. Menurut hemat kami di dalam surat tersebut, Mahkamah Agung menyurati pihak DPRK Simuluk untuk memperbaiki daripada surat putusan pemakzulan tersebut. Nah ternyata surat tersebut berjalan waktu ada pihak-pihak oknum yang memang sengaja atau tidak sengaja untuk menyembunyikan atau tersembunyi. Maka surat tersebut kami dapatkan selama satu tahun setengah surat dari Mahkamah Agung tersebut terendap di tangan salah satu oknum yang ada di DPRK ini. Maka oleh sebab itu pada waktu itu kami melaksanakan RDP pada tahun 2020 tersebut malah seluruh anggota DPRK yang lain merasa terhenyat dan terkejut karena mereka juga baru tahu ada surat dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada lembaga DPRK Kabupaten Simuluk. Oleh karena itu pada hasil RDP kami terdahulu DPRK Kabupaten Simuluk sudah membuat semacam perjanjian secara tertulis berjanji akan menindaklanjuti untuk mencari kepastian hukum tentang video amoral yang diduga pelakunya adalah oknum Bupati Simuluk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.